Kaca mobilnya dipecah lalu tas hitam yang ada di dalam mobil tersebut diambil. Nah, apa isi tas hitam tersebut? Berbicara soal Jakarta, geliat ekonominya membuat kota megapolitan ini selalu menjadi tujuan warga di luar daerah untuk mengadu nasib. Imbasnya pertumbuhan penduduk di Jakarta terus mengalami peningkatan. Seiring dengan itu, pertumbuhan volume transportasi khususnya mobil dan sepeda motor juga cukup signifikan. Namun, waspada, hal ini bisa memicu terjadinya tindak kriminalitas. Salah satu modus yang dilancarkan pelaku kejahatan jalanan adalah pecah kaca mobil. Hal ini pernah menimpa Anis Saramawati, wanita muda yang menekuni profesi sebagai pengacara ini. Lagi acara keluarga, ngumpul, mungkin di dalam semua kan ngumpul, di luar tuh sepi. Padahal mobil itu yang parkir bukan mobil saya aja, banyak di dalam kompleks itu. Terus, tau-tau saudara saya mungkin lagi keluar, teriak, itu mobil siapa tuh? Mobil putih? Oh, mobil aku. Kenapa kaca dipecahnya? Peristiwa ini bermula ketika Anissa berkunjung ke rumah saudaranya. Sesampainya di lokasi, Anissa lupa untuk membawa sebuah tas hitam milik ibunya yang tergeletak begitu saja di bangku depan. Anissa kemudian melepas rindu dengan saudaranya, di mana mereka sudah lama tidak bertemu. Mereka pun kemudian larut dalam obrolan panjang lebar. Padahal, di luar rumah dua penjahat jalanan sedari tadi mengintai mobil Anissa. Mereka kemudian mendekati mobil, lalu memecahkan kaca dan mengambil tas hitam di dalam mobil. Para pelaku pun kemudian kabur. Saudara Anissa memang sempat mendengar sesuatu, seperti kaca yang dipecahkan. Anissa syok karena mendapati kaca mobilnya pecah. Ditambah lagi, tas hitam yang tergeletak di bangku depan sudah tidak ada. Itu kayaknya dipecahin deh sama orang yang lewat tadi, kayak gitu. Terus, apa yang hilang, apa yang hilang, pada kaget kayak gitu. Terus, ternyata mama saya kan bareng saya. Dia bilang, ini tas ibu nih hilang, isinya apa bu? Enggak sih, cuman kosmetik. Oh, lagian sih naruh di situ, bilang kayak gitu. Iya orang lupa, kata dia kayak gitu. Ya, penjahat jalanan tersebut ternyata mengambil tas hitam berisi kosmetik. Meski begitu, Anissa merugi. Ia harus mengeluarkan biaya untuk mengganti kaca mobilnya yang pecah. Tips saya, agar tidak menjadi korban, kita harus lebih hati-hati. Setiap mau keluar dari mobil, kita periksa di dalam mobil itu ada barang-barang berharga atau enggak. Kalau misalnya berharga, lebih baik dibawa, jangan ditinggal. Terus, kalau misalnya pas lagi di jalan atau apa, ada yang ngetuk-tuk, enggak usah dihiraukan kali ya. Daripada terjadi sesuatu, soalnya sekarang banyak modus-modus kejahatan macem-macem. Meski telah menjadi korban pencurian, Anissa tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk berhati-hati dalam meletakkan barang di dalam mobil. Jangan meletakkan barang berharga yang bisa memancing pelaku kejahatan untuk berhasil.